Intro Nungan tuh Baru seberapa, tapi mau buat acara Nggak semangat lah dia tadi gini Ya udah lah, pas itu kan jadi ngeden dia Nggak semangat lagi Semangat ya Apa kira-kira ini nggak semangat apa yang hasil sementara? Enggak lah, ini Tadi lagi semangatnya pas dibilang itu kan jadi agak kecewa juga Kecewa? Maksudnya kecewa itu dalam arti kata Kenapa nggak dari dulu beliau bilang gini gitu Kenapa itu menjadi salahkan orang? Kenapa dari dulu untuk nggak belajar itu dia Nggak ada guru di sini Maksudnya ke masjid kawan Ke masjid Maksudnya kan beda-beda dia Alhamdulillah samantum aja Ya itu, makanya sebagian Ya di ayat itu di Al-Quran Allah bilang Sebagian dari pemuda-pemuda atau orang-orang di kampung, di suatu kampung itu Tidak usah semuanya ikut berjihad perang gitu Jadi sebagian itu ada yang dia menuntut ilmu Misalnya ada seruan jihad gitu Nggak semuanya ikut perang gitu Ya maksudnya dalam konteks Kalau ada seruan jihad ya ikut gitu Maksudnya dalam konteks aman-aman gitu kan Ya ibaratnya ya nggak usah semua ikut persiapan perang gitu kan Tapi dia sebagian yang lain itu hijrah juga menuntut ilmu Jadi dia ketika nanti kembali ke kampungnya Dia bisa mengajarkan ilmu Dia bisa memperingatkan kaumnya Mendakwahi kaumnya dengan apa yang ilmu yang udah dia dapat Bagus-bagus man Ini anak bawalah nanti sajadahnya Nah ini sajadah di mana masjid? Tetangga? Udah izin? Udah lah Udah Cuman ini kan gak lama lagi diman Iya betul Udah Udah Puasa aja belum udah lebaran Udah 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 persiapan menyambut Ramadan ini banyak sebenarnya yang perlu kita siapkan, dan juga kalau misalnya kita berkaca sama keadaan kita sekarang, dengan ulama-ulama terdahulu, kita udah kalah start sebenarnya, ah iya, kenapa mereka tuh udah start dari 6 bulan yang lalu iya, mereka dari startnya itu start awal, dari 6 bulan yang lalu mereka tuh berdoa, agar Allah sampaikan umur mereka ke Ramadan 6 bulan lalu? 6 bulan 6 bulan sebelum Ramadan mereka akan mempersiapkan, artinya memperbanyak amal, iya, mempersiapkan ya itu, makanya kita kalah startnya sebenarnya udah kalah startnya teman ya, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan gitu terlambat daripada tidak sama sekali, jadi walaupun kita kalau berkaca ya sama mereka dulu, udah terlambat lah, ya mereka dari 6 bulan pertama 6 bulan mau ke Ramadan 6 bulan, mereka udah berdoa ya Allah sampaikan umur kami ke bulan Ramadan kemudian, dengar ketatanya tuh Allahumma baliknah ah, itu dia ramai, FBP itu? ya, kita berdoa sama-sama ngerti juga FBP ya mudah-mudahan artinya FBP, jangan tadi? mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan karena, ya kita tahu gitu kan, Ramadan udah pasti ada nah, cuma kita belum tentu ada atau enggak di bulan Ramadan belum tentu gitu belum tentu kita masih hidup kan, kita nggak tahu tapi, ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan yang mulia ini bulan yang suci nah, jadi udah itu mereka dari semenjak tiga bulan ya, semenjak tiga bulan itu di bulan rojab ya kan, rojab syaban atau ya, dari rojab sih banyak kebanyakan mereka sudah mulai memperbanyak membaca Al-Quran memperbanyak memperbanyak sholat-sholat sunnah gitu kan ibadah-ibadah memperbanyak puasa juga gitu udah latihan latihannya ya, latihannya puasa sunnah termasuk di bulan syaban ini di bulan syaban ini dikatakan bahasanya dia adalah syahrul qura apa itu ya? syahrul qura itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran jadi kebanyakan para ulama zaman dahulu bulan syaban ini udah mulai baca Al-Quran udah cicil udah cicil jadi salah satu ulama namanya Amr bin Qais ya dia ketika masuk bulan syaban ini dia punya toko ditutup tokonya dari bulan syaban nanti bukanya kapan? pas awal setelah lebaran dua bulan dia libur dia syaban ini gunakan untuk memperbanyak baca Al-Quran jadi gimana? itu boleh gak itu? ya boleh ya malah lebih bahalah bagus lah tapi kerjaan dia? ya itu wabah alam jadi kan kita cerita keadaan dulu ya kita kan itu mes selama setahun sampai sebelum boleh kalau kita udah punya persiapan nafkah mungkin yang cukup kalau gak ada boleh gak? kalau gak ada kita utama ke nafkah karena kan ibadah ibadah yang dilakukan juga ibadah sunnah sebagai persiapan jadi itu tadi beliau memperbanyak membaca Al-Quran karena kan kita rata-rata ini targetnya kan hatam bulan Ramadan baca Al-Quran harus hatam minimal minimal sekali minimal sekali kan di bulan Ramadan minimal sekali hatam di bulan Ramadan nah banyak kan para ulama itu lebih dari sekali kan hatam di bulan Ramadan imam syafi'i aja dia di bulan Ramadan satu hari dua kali hatam bukan cuma cara bacanya waktunya disediakan dan juga dia persiapannya kan udah lama kalau kenapa dia bisa hatam dua kali dalam satu hari karena mungkin dia persiapannya lebih dari itu mungkin tiap harinya beliau merja'ah mungkin ya baca Quran dia bukan baca lagi itu udah ngapal ya ya maksudnya seperti itu jadi persiapan itu butuh persiapan matang apalagi kalau kita pengen ya hatamnya itu mungkin lebih dari satu kali di bulan Ramadan ya kita harus punya persiapan yang lebih itu banyak-banyak macam Quran sediakan waktu untuk Quran tidur tidur tuh sebenarnya bisa-bisa aja ya boleh juga berpuasa itu bersemangat itu bisa jadi kita bahas oke jadi kemudian nanti aja habis itu habis baca Quran juga adalah memperbanyak puasa sunnah misalnya itu kan kalau khusus ini kan dari awal ini kan dari awal ini kan dari awal dia udah rutin misalnya Senin Kamisnya ayam pulbitnya puasa Daud puasa Daud ya satu hari puasa satu ringgat jadi Rasulullah salallahu alaihi wasallam yang Rasulullah itu diriwalikan puasanya beliau kalau di kalau di bulan syakban itu dia berpuasa kecuali sedikit yang sedikit hari-hari yang beliau tinggalkan gak berpuasa berarti banyak puasa banyak puasa hampir dibilang full tapi kalau full sebulan itu cuma di Ramadan nah kalau yang hampir hampir mirip sedikit aja dia gak puasa gitu kan itu beliau apa di bulan syakban nah kalau puasa Daud kita bilang satu hari puasa satu hari dimana hari dimana hari setengah bulan ini diriwalikan sedikit berarti kan lebih dari puasa Daud lebih dari puasa Daud bisa jadi beliau puasa Daud kemudian puasa Senin Kamis atau ya puasa aja gitu gak ada gak menentukan hari ya puasa aja sesanggupnya gitu kan jadi mungkin awalnya yang bolong atau tengahnya yang bolong atau akhirnya yang bolong gitu kan itu beliau memperbanyak puasa di situ tapi gak full tapi gak full yang full karena bukan Ramadan yang full itu cuma di Ramadan jadi beliau puasa sunnah berbanyak puasa sunnah ini kan siangnya kemudian juga didirikan dari Aisyah Rabi Allah umur mu'minin beliau mengatakan bahwasannya beliau tidak bisa mengganti puasa-puasa Ramadan yang sebelumnya itu kecuali sampai di bulan Syakban baru bisa digantinya gitu kenapa kira-kira orang-orang alam cuman mungkin karena kesibukan beliau sebagai istri Nabi gitu kan banyak kesibukan jadi mungkin gak sempat mengganti di bulan-bulan yang lain tapi di bulan Syakban beliau sempat menggantinya dan ini juga jadi dijadikan bulan Syakban ini kalau ada yang dulu yang tahun lalu kita puasanya utang-utang itu bolong-bolong mungkin karena sakit karena musafir kemudian abis itu kita lupa lupa gantinya nanti aja lah kan masih panjang Ramadan terdepan tau-tau udah mau Ramadan udah mau Ramadan aja udah Syakban aja terakhir kalau gak diganti kita akan berdosa karena udah masuk bulan yang baru bulan Ramadan yang tahun ini yang tahun lalu angus lah gitu kan gak ada lagi kesempatan jadi di bulan Syakban ini kesempatannya untuk kita berbanyak puasa ganti kalau yang dulunya puasa gantinya belum selesai ya gantinya di bulan Syakban kesempatan yang terakhir kalau kita lupa lupa puasa dulu gak ada-ada ganti gimana tuh? ya kita ini kan aja lah kita taksirkan aja berapa itu kan wajib itu diganti? wajib diganti namanya puasa puasa kemudian apa apa namanya sih? kalau kita kasih apa namanya? pidia pidia itu boleh gak? itu kan ada syaratnya kasih pidia pidia itu untuk siapa? untuk siapa siapa yang bukan untuk siapa siapa yang boleh ngasih pidia gitu ah siapa? orang melahirkan? iya orang melahirkan melahirkan? orang tua yang udah gak sanggup gak sanggup puasa lagi lagi iya kan? udah ya orangnya menyusui ah antun salah satu dari tiga itu enggak antun gak tua ini kan malah tau ada dali-dali terus silip itu enggak ada enggak ada jadi bagaimana tuh? ya itu nanti nanti bahasannya nanti di Ramadan harus diganti lah kalau utang mungkin kena musyafir kan misalnya kita gak ingat masalahnya jumlahnya berapa di taksir aja di taksir aja di taksir aja kira-kira kalau taksir salah ya gimana kita bertahun karena itu gak ingat aslinya berapa masinnya berapa banyak-banyak bertahun panah panik kalau kayak gitu kita taksir aja kira-kira kalau kita topah aja enggak 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 harus diganti karena itu wajib diganti buku masih ada waktu buku masih ada waktu nih sesudah Ramadan bisa kan kan sebelum Ramadan kan kalau ingat sekarang harus minggu nanti kalau ramadhan yang kalau utangnya yang tahun lalu ya harus diganti sebelum ramadhan ini lah makanya itu bingung ini semampu kita semampu kita seingat kita diganti berapa ini taksir tadi loh kira-kira berapa aja lah sebulan penuh gantilah 30 hari enggak lah jadi nggak ingat masalahnya ya udah itu nantilah bahasan kita yang yang punya-punya utang-utang puasa nih anilah syakban terakhir kesempatannya gantilah gitu kan kemudian apalagi banyak keutaman-keutaman bulan syakban ini seperti itu kemudian diantara keutaman juga adalah bahwasanya di bulan syakban ini Rasulullah Rasulullah SAW bilang amal-amal manusia ini diangkat kepada Allah amalan-amalan kita semua ibaratnya laporan tahunan rekap-rekapnya itu di bulan syakban ya rekap amalan kita setahun rekap amal itu di bulan syakban dan bulan syakban ini diperlihatkan kepada Allah jadi Rasul makanya dari sini juga Rasulullah memperbanyak puasa di bulan syakban Rasulullah ya dia sedang berpuasa gitu jadi Rasulullah SAW bilang Syahrul syakban ini adalah syahrun yang puluh nasi anhu bulan syakban ini adalah bulan yang banyak manusia lalai banyak orang-orang lalai nggak sadar kalau ada bulan syakban ini karena itu tadi dia di tengah-tengah kan antara bulan rojab sama bulan Ramadan jadi ketika di bulan rojab mungkin orang ingatnya ya bulan rojab gitu kan karena bulan salah satu dari empat bulan haram ya kan bulan rojab ini adalah satu tempat bulan yang mulia ya kan rojab muharam kodah zul hijah kan gitu kemudian kemudian bulan Ramadan bulan Ramadan udah jelas kan keutamanya sangat-sangat banyak gitu kan ya semua orang ingin sampai ke bulan Ramadan kan gitu nah jadi bulan syakban yang di tengah-tengah dia kadang terlupakan gitu kadang dia terlupakan gitu kan nggak nggak tahu tiba-tiba ketika di bulan syakban orang udah persiapkan Ramadan aja gitu kan nggak sadar ada bulan syakban jadi syahrun yang puluh nasi anhu dan itu juga wa syahrun yurfa lo amal dan juga dia bulan di bulan syakban ini adalah bulan yang diangkat amal-amal kita caratan amal kita itu kepada Allah wawhibu an yurfa amaliku anaswaim kata Nabi dan Nabi bilang ya dan aku senang gitu ketika diperlihatkan amal-amalku aku sedang berpuasa jadi ibaratnya Nabi sedang beramal soleh gitu jadi Allah melihat ya ini hambaku juga sedang beramal soleh jadi mudah-mudahan percatatan amal kita itu bagus gitu kan jadi seperti itu banyak-banyaklah keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di bulan syakban jadi yang ketika manusia lalai tadi juga di hadis yang lain ini pahalanya ini sangat besar nih al-ibadatu filharoj kata Nabi kalhijruti kalhijruti ilaiya artinya silahkan nah jadi ketika seseorang beribadah pada masa-masa seperti ini pahalanya itu jadi tambah besar disebutkan Nabi tadi kalhijruti ilaiya kalhijruti ilaiya seperti berhijrah kepada Nabi bayangkan tuh maksudnya hijrah kepada Nabi ya hijrah bersama Nabi hijrah bersama Nabi ibarat kan Nabi hijrah ya ah gimana perjuangan Nabi itu ketika hijrah ke Madinah atau perjuangan para sahabat nah kalau orang yang beribadah ketika masa-masa harus ini masa-masa lalai banyak orang lalai gitu kan tapi ada yang tetap beribadah istiqomah dia pahalanya bisa dia sampai menjadi seperti hijrah kepada Nabi SAW berhijar bersama Nabi SAW itu kan utamanya sangat besar tuh jadi ketika orang-orang lalai ya kita ajak juga gitu kan kita ajak juga berusaha kita mengajak dia untuk beribadah kemudian ya kita tetap istiqomah gitu insya Allah mudah-mudahan kita ibadah terus gitu insya Allah seperti itu jadi itu Bang Padil yang bisa kita lakukan di persiapan Ramadan juga persiapan ilmu yang paling penting persiapan ilmu belajar kira-kira di Ramadan ini kan puasa puasa kan ibadah paling utama ini kan kira-kira apa sih pembatal-pembatal puasa mungkin yang kontemporer nih yang baru-baru yang di zaman sekarang adanya nih Vicky suntik ya kayak suntik mungkin kayak kemarin itu kita ada vaksin gitu kan gimana sih vaksin pas Ramadan gitu kan banyak kemarin itu kita ada yang diskusilah kan hukumnya kemudian apa juga obat-obat terpuasa kayak minum obat dari hidung obat tetes mata gitu kan obat tetes telinga gitu kan baru nah yang lain lah gitu kan pokoknya seperti itu bekal ilmu kemudian mungkin yang masih jadi perdebatan tentang sholat raweh nih berapa rakaat ya kan itu kayaknya sudah pasti jadi yang kayak gitu harus kita bekalin dulu dengan ilmu supaya kita nggak terkejut karena kan jumpanya juga setahun sekali gitu kan setahun sekali harus ada persiapan ilmu kemudian juga kita persiapkan hati kita jangan ada rasa iri dengki sama orang-orang lain ya kita masuk ke dunia Ramadan ini ya dengan hati yang bersih lah kalau ada kita salah sama orang lain minta maaf dulu minta maaf gitu kan kita selesaikan dulu hak-hak dengan orang lain ada hutang kita bayar dulu kalau bisa hutangnya kita bayar habis itu ya kalau ada salah kita pernah zolim sama orang ya kita bertobat kita minta maaf gitu jadi kayak gitu kalau sejarah kubur sebelum Ramadhan sebelum Ramadhan khusus nih khusus apa memang biasa jarak ya kalau misalnya ya itu tadi kita balik ke pembahasan kita yang pertama tadi kan kita yang awal tadi kalau misalnya dia khusus kan butuh dalil nah memang ini nih fenomena karena biasanya khusus itu ada keutamaan ah iya jadi seakan-akan ada keutamaannya kalau dia khusus jadi kalau berziarah kubur itu secara umum lebih seolah-olah membolehkan berziarah kubur karena berziarah kubur karena itu mengingatkan kepada kematian tapi apakah hanya dilakukan di sebelum Ramadhan gitu kan di akhir syakban sebelum Ramadhan gitu memang di Ramadhan gak boleh diarah gitu kan ya boleh sebenarnya cuman pengkhususannya harus di akhir syakban gitu kan itu yang masih menjadi fenomena yang kurang tepat gitu pengkhususannya itu ya sebenarnya kalau kita mau diarah kapan aja boleh kapan aja boleh gak harus nunggu sebelum Ramadhan harus diarah gitu harus diarah kubur gitu tapi kebanyakan memang yang kita lihat sekarang ini fenomennya seperti itu ketika menyambut Ramadhan nih mau Ramadhan banyak itu kuburan-kuburan ramai kuburan-kuburan ramai penuh hampir kan dan tiba-tiba pun banyak yang bersihkan gitu kan menjadi menjadi bersih gitu kan karena banyak yang mau datang jadi pengkhususannya itu gak boleh sebelum Ramadhan kalau kita mau datang atau sebisa sejarah kubur ya sejarah lah cuman gak boleh khusus di syakban harus gitu ibaratnya kalau misalnya yang belum pulang kampung harus pulang kampung nih untuk sejarah karena sebelum Ramadhan itu kita gak bisa gak bisa bilang itu harus gitu karena ya kalau sejarah kubur secara umum kita boleh lakukan gitu kapan aja gitu mau di bulan apa aja gitu kita lakukan kemudian juga ada mungkin tradisi-tradisi yang berkaitan dengan menyambut Ramadhan ini yang mungkin perlu kita cross-check lagi perlu kita telusuri yang ini betul-betul dari agama dari agama ada dalilnya ada ayatnya ada perintahnya atau cuman kayak tadi ikut-ikutan atau kebiasaan gitu kan tradisi ada mungkin mandi mandi besar sebelum Ramadhan mandinya pake wangi-wangian pake rempah-rempah gitu kan gak boleh mandi pake wangi iya boleh cuman kenapa harus menyambut Ramadhan ini ceritanya kenapa gak tiap hari di ruang itu nah betul coba-coba kenapa gak tiap hari saja gitu kan atau ada apa apalagi ada di sebagian daerah itu dia mandi sebelum Ramadhan itu di tempat umum di tempat terbuka di sungai gitu kan misalnya mandi semua mandi semua terjadilah disitu ikhtilat ada ya mungkin zina mata nampaknya aurat tersinggapnya aurat itu malah menjadi hal-hal yang dia diharamkan di agama oke man Masya Allah makasih man ya iya sama-sama ini pengingat juga bagi kita bagi awak juga gitu kan biar semangat gitu semangat nih udah dapat ilmu dari antum semangat nanti yang bangun sahur insya Allah pasti itu jangan bukan antum yang kami bangun kita gak tau lagi jadi banyak puasa tadi ya banyak puasa banyak membaca Quran banyak amal sholah banyak amal sholah intinya amal-amal sunnah amal-amalan yang sesuai dengan sunnah Masya Allah yang sesuai dengan tuntunah Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu